Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini laporan pelanggan ya untuk pendri ini mobilnya mobilio metik nah ini torque converter nya aman sil di dalamnya Oke tidak ada bocor ya Nah ini udah kita bersihkan langsor ya nah yang kotor-kotoran kita bersihkan dari cuci Oke nanti sil ini kita ganti ya sini kita ganti sini juga ganti silaskopel kemudian eh sil kruasnya yang ini udah diganti ya udah dibersihkan juga kemudian ini udah dibersihkan member-membernya kalau misalkan besok udah setiap mobilnya dites jalan pakai dulu dua tiga hari kalau udah nggak bocor lagi nggak ada basah lagi nanti aman Oke kemudian laporan berikutnya itu kondisi daripada askopel ya nah ini askopel nya sebelah kanan nah ini karetnya masih aman nah tapi gemuknya ini udah cair sebenarnya tapi ini masih aman nah ini gemuknya udah cair nih dia udah keluar buktinya ini ya nah ini besok kita buka claim nya kita ganti gemuk yang baru ya kepada Henry kita bilang Oke ini askopel kemudian ke kanan kondisinya kemudian karet-karet mountingnya sudah ada gejala ya apa namanya kering ya tapi belum putus masih aman kita pakai nah ini kondisi daripada kapak-kapak nah kalau untuk baljoinnya saya mau udah goyang sedikit tapi belum koca atas bawah bisa ditunda ini busing kecilnya juga Oh bisa ditunda namun ini sebaiknya diganti nah ini kapak-kapak kiri sebaiknya busing diganti kemudian kondisi daripada Oh ya ini harusnya kalau kita naik ke atas kita lepaskan dia nggak langsung jatuh ini udah toyo ya udah terkulai ya nah ini apa yang kena ini adalah reken yang ini ini juga harusnya padat nih nah ini Oh tirut atau bola-bola setir namun ini masih bisa ditunda dia masih belum kocak tapi udah loyo sedikit ya kalau ya tergantung biaya juga kalau masih cukup biayanya ya bisa dilakukan penggantian tapi kalau belum cukup ya bisa ditunda kecuali tadi ini sebaiknya diganti yang ini Hai Oke kemudian eh askopel yang kanan juga gitu udah hitam kita ganti gomoknya kita klaim ulang nah yang paling parah adalah kondisi daripada busing kapak-kapak yang sebelah kanan udah pecah nih dia bisa dilihat ya nah ini pecah nah ini kita ganti usahakan usaha diusahakan ini harus kita ganti kalau ini bisa ditunda kalau ini juga udah kocak tapi belum oblak ya bisa ditunda ini juga udah kocak sedikit bisa ditunda nah ini juga bola-bola setir yang kanan harusnya nih tuh nggak langsung jatuh dia ini udah udah goyang tapi belum belum ada kuk-kuk-kuknya gitu ya masih bisa insyaallah ditunda ya tergantung biayanya oke nah demikian kondisinya untuk metiknya sedang terbongkar segera kita rakit metiknya ke sini nah yang bocor padahal hanya hasil ini tapi prosesnya panjang oke sekian konten kita hari ini mobilio metik CVT keluhan basah-basah ya olimetiknya nggak sampai paling tinggal dua liter lagi oke sip terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati